Intro Dalam peringatan hari lahir Pancasila, Presiden Joko Widodo mengingatkan momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengokohkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, dalam berbangsa, dan dalam bernegara. Tantangan yang dihadapi Pancasila tidaklah semakin ringan. Globalisasi dan interaksi antar belahan dunia tidak serta-merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan. Terlebih, kecepatan ekspansi ideologi transnasional radikal bisa melampaui standar normal ketika memanfaatkan disrupsi teknologi di era teknologi yang berkembang saat ini. Hal ini menjadi titik kritis bagi masa depan negara dan bangsa kita. Hal ini juga menjadi suatu ironi di tengah masifnya perkembangan teknologi komunikasi saat ini. Tetapi di sisi lain, ternyata hal tersebut tak mampu mendekatkan dan menyatukan anak bangsa. Era komunikasi terbukti memberi jaminan akses dan kecepatan memperoleh informasi, akan tetapi seringkali menciptakan jarak, serta membuat tidak komunikatif, bahkan berujung dengan rusaknya hubungan interpersonal. Anak muda juga mempunyai peranan penting dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Untuk membentengi diri dari kehancuran akibat pesatnya perkembangan teknologi dan upaya-upaya memecah bangsa. Anak muda harus kembali kepada Pancasila, serta memahami betul Pancasila sebagai falsafat bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, seperti menghormati perbedaan, rela berkorban, pantang menyerah, gotong royong, patriotisme, nasionalisme, dan optimisme, harus dijadikan cara hidup seluruh anak muda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, Pak Perus, memperingati hari lahir Pancasila, kita harus semakin sadar bahwa tantangan yang kita hadapi semakin berat. Jangan sampai masuknya budaya barat, semakin mudahnya kita memperoleh informasi di era teknologi yang berkembang cepat, kemudian membuat kita lupa bahwa sebagai negara yang menjunjung nilai-nilai Pancasila, seperti toleransi dan juga persaudaraan yang tetap harus kita jaga. Lantas apa saja tantangan yang dihadapi bangsa kita terlebih anak muda dalam mengamalkan nilai Pancasila? Nah, kita akan membahas dalam tema hari ini, yaitu Anak Muda Benteng Pancasila. Ya, akan kita bahas bersama dua narasumber. Yang pertama, sudah bergabung bersama kita, Daromo Beni Susetio, staff khusus Ketua Dewan Pengarahan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, atau BPIP. Selamat siang, Romo Beni. Selamat siang. Sehat ya, Romo ya? Sehat, sehat. Sehat, begitu, Alhamdulillah. Baik, selain Romo Beni, kita juga sudah terhubung dengan Putri Patricia, yang hadir sebagai influencer. Mbak Putri, selamat siang. Siang, Mbak Patricia ini jadi ribet. Soalnya kebetulan lagi di tempat keramaian. Jadi, makanya nanti kalau nggak keberatan, saya mau pakai masker ya, Mbak Patricia. Boleh, boleh banget. Mudah-mudahan audianya bagus. Mbak Putri, sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Syukur, sehat. Alhamdulillah. Baik. Oke, Romo Beni. Ya, silakan. Baik, Romo Beni dan juga Mbak Putri, hari ini kita akan membahas soal hari lahir Pancasila ya. Jadi, kita ingin mengingatkan lagi kepada masyarakat, bagaimana kemudian kita memaknai Pancasila ini sebagai dasar negara. Saya ke Romo Beni terlebih dahulu. Jadi, melihat situasi, kondisi saat ini, Romo Beni, bagaimana aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat? Jadi, kita ini menghadapi sebuah tantangan baru ya di era digitalisasi ini adalah tidak hanya kecepatan, tetapi kadang-kadang di era digitalisasi itu kita begitu cepat menerima kabar, pemberitaan, tapi kadang-kadang tidak akurat, bahkan kerap kali kita menghadapkan data-data yang dimanipulasi dan kerap kali orang begitu yakin dengan sesuatu yang belum dicek kebenaran. Ini tidak ada penyantangan dunia global, tidak hanya Indonesia. Dalam situasi itu muncul lah yang disebut ideologi-ideologi yang dikatakan 4% peran internasional, itu bisa ideologinya macam-macam. Itu bisa ideologi yang mengajarkan kekerasan dengan manipulasi agama. Bisa juga ideologi yang mengajarkan tentang kebebasan masak manusia bebas-bebasnya tanpa 4% peraturan hukum, juga ideologi yang menawarkan jalan pintas. Yang saya sebut sebenarnya itu budaya kematian. Lah bahaya budaya kematian itu yang harus kita hati. Ini karena dia menawarkan sebuah jalan pintas, dimana dengan cara-cara kekerasan, manipulasi, kemudian tanpa dimensi etnis, orang bisa menghancurkan karakter sesuatu. Lah bahaya dalam media sosial saat ini, kalau tidak hati-hati adalah ketika tidak adanya pendidikan kritis dan pendidikan dalam hati bagaimana kita mampu mengolah media itu dengan baik. Jadi tantangan daerah digital dalam mengakses panjang silam memang tidak saja yang seperti bulu dokternya. Tetapi dalam kalangan milenial, saya itu merasa anak milenial itu punya kemampuan luar biasa dan yakin. Kalau anak milenial dipercaya membangun, membuat konten-konten narasi yang mengaplikasikan Pancasila akan lebih kreatif. Dan itu sudah terbukti. Dan BPP baru-baru ini membuat lomba, lomba pelan pendek, lomba mengenai narasi, lomba mengenai isi, wah luar biasa karena anak SMA, SMP membuat konten-konten tag video pendek. Dalam aplikasi silam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu bisa dengan mudah dipahami karena dengan contoh-contoh yang konkret dan dengan kreativitas mereka. Kemarin saya melihat bagaimana anak milenial membuat konser milenial mengenai peringatan 1 Juni di SMA tertentu. Saya enggak sebut nama SMA-nya. Dia bisa melihat bagaimana anak-anak menggambarkan tantangan era digital dan mencoba mencarikan solusinya bagaimana anak-anak muda mencikatnya. Jadi yang sekarang harus dikumpulkan untuk saya adalah bagaimana merebut ruang publik. Kalau ruang publik itu dikepatkan para penganjur budaya kematian, maka disitulah masalah kita. Sehingga kita tidak ingin Indonesia yang memiliki beribu-ribu suku, etnis, budaya dan juga ratusan agama lokal itu itu tidak boleh Indonesia itu mengalami seperti Arab Spring. Tidak bisa mengalami seperti perekanisasi seperti Yogyakarta atau negara-negara yang besar awalnya wisokan akhirnya terkecang karena dengan mudah ideologi yang menyatukan mereka itu terobek-obek. Romo Beny, mohon maaf saya potong. Jadi kembali ke pertanyaan dasar nih. Jadi anak muda atau masyarakat apakah benar-benar sudah memahami sebetulnya nilai-nilai Pancasila itu seperti apa sih? Mereka itu memahami kan dalam tindakan. Anak-anak muda itu luar biasa loh. Kalau kita mau karena saya banyak itu luar biasa ketika pandemi COVID misalnya. Banyak anak muda yang kreatif dan imbatif membuat sistem jaringan, sistem animasi untuk menyadarkan orang mereka gotong-royong. Mereka kita punya impati terhadap para orang yang terkena COVID dan mereka juga tidak hanya menggalang dana mencari obat-obatan dan mereka menggalang masker. Terus mereka mencari cara bagaimana kalau orang tidak sedia terkena COVID bagaimana cara agar orang tidak panik tetapi mereka membuat sistem bagaimana penampingannya bagaimana mereka memberikan misalnya untuk tiap hari mengirim makanan itu kejalanan. Dan mengalami kembali bagaimana anak muda yang dedikasinya luar biasa. Dalam hal bencana alam. Banyak anak kreatif, inovatif bahkan anak-anak muda itu mengamalkan misalnya Stephen anak yang baru umur 14-15 tahun itu bagaimana mengaplisasikan silat kelima dia membangkit yang mempertemukan petani dengan keunggungan. Bulu petani itu tergantung dengan yang namanya tengkulang. Akibatnya hasil produksinya itu dimilai rendah. Tetapi dengan penumpulan Stephen dia bisa menimpun statusan petani dan para petani itu bisa bertransaksi dengan konsumennya. Itu kan aplikasi silat beli. Jadi saya melihatnya anak-anak muda yang kreatif inovatif ini potensi besar dalam mengaplikasi Pancasila dalam tindakan. Tapi anak-anak muda tidak suka komunikasi yang perbatin yang perbal. Tapi komunikasinya dia memang harus harus jelas dan harus berapikasi dalam kata diperbuatan satu. Nah ini yang harusnya bagaimana role model ini yang harusnya lebih banyak mengucapkan keuangan-keuangan. Namu Benny saya ingin mendengar pandangan dari seorang influencer Mbak Putri kalau kita melihat indilah-indilah Pancasila ini sebenarnya aktualisasinya kalau dari Mbak Putri sendiri melihatnya seperti apa sih? Apakah memang benar-benar generasi muda ini sudah tidak paham betul sebenarnya bagaimana kita mengaplikasikan bagaimana kita bonding dengan Pancasila ini? Mbak Putri Kalau menurut saya Mbak Patricia seperti apa yang saya lihat sekarang nih anak-anak muda itu kayaknya mereka banyak yang ikut-ikut tapi mereka sebenarnya tidak paham apa yang mereka ikuti karena seperti yang tadi sudah Romo Benny sedikit tinggung kalau sekarang ini banyak berita di luar sana itu yang lebih banyak hoaxnya dan juga kalau kebanyakan orang-orang itu cuma melihat berdasarkan dari judulnya saja tanpa mereka bisa melihat data yang tepat ataupun isi berita yang lengkap gitu kan walaupun mereka sudah baca pun tapi kalau misalnya berita itu tidak berdasarkan dari data yang benar otomatis sekarang mereka pasti akan langsung yang terbawa emosi terbawa namsu jadi mereka sudah lupa dengan dasar-dasar kita sebagai manusia sosial yang sebenarnya harusnya kita yang selain kita cek mericek dulu tapi kita tidak boleh pakai emosi langsung berkobar-kobar kayak mau menyerang ya kalau zaman sekarang sih anak-anak milenial kan pakenya sosmed ya jadi kan ada ya kan jadi kan mereka pakai istilahnya term warrior jadi mereka cuma berdasarkan jempol mereka langsung perang semua di media sosial kalau misalnya kembali ke pertanyaan Bapak Patricia apakah sekarang ini di era digital anak-anak milenial itu masih ada dasar-dasar mengenai Pancasila jujur dengan sangat disayangkan saya sedih melihat kalau sekarang ini kayaknya anak-anak muda tuh udah gak tau lagi apa yang namanya Pancasila apa yang namanya dasar-dasar kita sebagai makhluk sosial harus berinteraksi antara manusia satu dengan yang lain jadi intinya sih disayangkan tidak ada lagi Pak Patricia itu sudah hilang biasanya kita dengar Pancasila tuh kalau lagi upacara bendera ya biasanya jadi kayak five-nya tuh cuma pas upacara bendera aja setelah itu sudah gitu sudah gak ada kelanjutannya lagi baik Roma Bedi dan juga Mbak Putri kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Mbak Bersa tetaplah bersama kami langsung akan segera kembali ya Mbak Bersa Pancasila merupakan dasar sekaligus falsafah negara kita dimana di hari lahir Pancasila ini kita ingin mengetahui apakah masyarakat Indonesia masih mengingat dan juga hafal kelima sila Pancasila Pancasila satu Ketuhanan yang Maha Esa dua kemanusiaan yang adil dan berada tiga Persatuan Indonesia empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pancasila satu Ketuhanan yang Maha Esa dua manusiaan yang adil dan berada tiga Persatuan Indonesia empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia satu Pancasila Ketuhanan yang Maha Esa dua kemanusiaan yang adil dan berada tiga Persatuan Indonesia empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia iya masyarakat masih ingat ya puji Tuhan masih mengerti memahami mungkin nilai-nilainya seperti apa aplikasinya seperti apa saya akan tanyakan ke Romo Beni Romo Beni tadi sudah mendengar bahwa masyarakat ya kalau disuruh menghafal mungkin masih hafal ya lima Pancasila itu tapi kalau kita berbicara soal era yang semakin kesini tuh semakin memberikan tantangan yang lebih lagi seperti tadi Presiden Jokowi dalam pidatonya pada hari lahir Pancasila mengatakan bahwa perlunya mewaspadai adanya peningkatan rivalitas kemudian juga kompetisi era yang semakin maju teknologi yang semakin maju juga Anda melihatnya seperti apa nantinya aplikasinya untuk anak muda Romo ini kan tantangan kembali kita ya harusnya mengembalikan kembali pendidikan Pancasila itu masuk dalam peruturum pendidikan baik formal dan normal jadi reformasi kemarin itu kan kita kebablasan dengan dan si tahun 2003 itu pelajaran Pancasila dilangkan tidak menjadi pelajaran wajib lagi hingga apa yang dikatakan Mbak tadi betul ada kekosongan ideologi dengan generasi pasca 98 ini karena setelah itu mereka tidak pernah mendapatkan lagi pendidikan Pancasila dan setelah itu kan kita masih masih setiap hari ada upacara bendera kemudian penanaman nilai-nilai nasionalisme penanaman nilai-nilai itu terkena nah itu hilang semua nah reformasi seolah-olah kalau rejimnya yang salah tapi yang berganti tapi yang ditakutkan kan waktu itu kan dengan dokterinanya sehingga seolah-olah kan ini metodologinya yang harusnya berubah Pancasilanya kan sesuatu yang tidak perlu menjadi sesuatu yang menakutkan ini akibatnya ada persoalan kekosongan generasi dimana yang kita menghadapi tantangan yang saat ini tidak mudah jadi kalau kita tidak memperkuat ideologi kita dengan tantangan globalisasi dengan kebohongan dimana saat ini kita menghadapi juga ideologi lainnya yang bertebaran dan sekarang ini kan tidak lagi itu masuk dalam komunah tetapi dia masuk dalam ruang karena setiap orang punya gadget sehingga orang mendapatkan ideologi-ideologi yang bertahan dalam Pancasila itu dengan mudah secara pribadi jadi sekarang ini memang lebih sulit untuk mengatasi yang disebut saya katakan kultur kematian itu karena kultur kematian setiap hari diperoleh oleh anak-anak kita dan itu setiap hari muncul dan lebih cepat daripada kita yang mampu memberikan perimbangan jadi kan dalam ruang publik itu kan ada perebutan pertarungan ideologi dan wacana orang-orang yang menawarkan ideologi kematian itu lebih progresif lebih aktif bahkan mereka itu juga menawarkan jalan pintas sedangkan kita orang-orang yang idealis yang normatik itu bicaranya norma-norma ya anak-anak akhirnya tidak nyambung ini nah kebanyakan akhirnya anak-anak ini dimanipulasi otak ini hanya dikubungan pada negatif bukan persoalan tidak adil bukan masalah-masalah penderitaan maka yang terjadi apa kurang-kurangnya berkecoh tadi akhirnya orang aksi-aksi manipulasi dari kebenaran-kebenaran yang dimanipulasi nah ini tantangan kita maka dalam terhadap ini akhirnya bagaimana berkecoh ini membangun maka generasi pandangan nah disinilah penyakit sosial harus kita makan Pancasila itu dalam generasi budget generasi millennial atau generasi yang saya katakan yaitu generasi orang-orang yang yang sekarang anak-anak bergaul dengan dunia eti yang tingkat tinggi tangan kami ini kan generasi kolonial kan karena belum mampu dengan gatek dengan teknologi itu nah ini tantangan kita jadi konten-kontennya memang harus dibuat tetapi konten-konten itu harus mengharuskan Pancasila dalam kekinian nah ini kan jagonya orang-orang yang mempunyai kemampuan membangun narasi ini nah kadang-kadang kita gak nyambung karena konten kita yang kita berikan ke publik itu konten-konten yang normatif kalau normatif anak muda dicuekin baik Romo Meni saya harus berikan kesempatan ke Mbak Putri untuk menjawab mungkin tantangan ini ya berkait dengan ini tadi Romo sudah memberikan gambaran bagaimana kemudian tantangan itu sekarang sudah mulai berubah ya dengan adanya era digital keterbukaan informasi ini sudah sangat luas masyarakat mendapatkan informasi bisa dari mana saja loh sekarang nah Mbak Putri bagaimana menjawab tantangan ini Mbak Putri melihat keterbukaan informasi yang semakin banyak kemudian juga banyak ilmu-ilmu yang mungkin bisa didapatkan anak muda begitu dengan sumber yang salah contohnya sehingga membalikan ideologi kita seperti apa kayaknya pertanyaan dan jawaban saya itu sudah banyak diutarakan sama Romo Romo Beni tapi saya setuju dengan beberapa tadi yang sudah diucapkan oleh Romo Beni untuk anak-anak milil zaman sekarang bagi mereka mereka tidak tahu apa yang waktu itu tahun 98 kita perjuangkan dan sejarah yang terjadi di tahun 98 bukan selain waktu 98 itu mau menurunkan seseorang satu toko ini tapi di balik itu kan ada cerita-cerita yang lain yang pada akhirnya sampai lah kita di tahun 2021 ini ya kan nah mereka cuma hanya tahu sedikit-sedikit kenapa karena mereka tidak diseritakan dari awal kenapa juga nah kita harus melihat semua kembali ke dasar nah dasar kita apa yang paling penting selain keluarga lingkungan terdekat ya keluarga dan juga sekolah pendidikan nah kalau sampai dua hal itu sudah ngaco ngajarinnya yang tidak benar otomatis anak yang baru lahir itu informasinya kan mereka cuma tahu yang mereka dikasih tahu dan mereka seperti yang tadi Romo bilang sudah terdoktrin dan sudah sudah mengakar di kepalanya gitu nah kalau misalnya ditanya sebagai kita melakukan apa sih untuk anak-anak milenial ini yang pasti satu menghadapi anak milenial harus super sabar sekali sekarang mereka ibaratnya itu attention span mereka itu cepat ronget dan kalau mereka sudah merasa tidak menarik mereka ah udah gak penting gue mau yang terdenex gue mau ngapain gue mau ngapain yang lebih kekinian kalau katanya Romo tadi jadi kita harus sabar bagaimana memberikan informasi ke mereka dan sabarnya itu selain kita harus kita harus tahu gimana caranya untuk Romo sama mereka yang menarik yang tadi Romo bilang harus memakai cara yang kekinian mungkin yang tadi ada saran Romo bilang di sekolah-sekolah mungkin bisa didikin suatu play atau mungkin suatu raping atau lagu apa yang bisa yang dimasukkan dasar-dasar dari PMP PPKN PMP ketahuan jaman kolonial gila gue dari pelajaran PMP PPKN jaman sekarang apa sih bahasanya pokoknya kayak gitu lah ya Pancasila itu dijadikan menarik untuk mereka jadi yang oh ini kecil nih oh ini penting untuk kita tahu informasinya jadi mereka jadi yang oh ternyata apa sejarah yang gue dapat kok ternyata berbeda dari apa yang orang pernah mengalami ya yang terjun langsung waktu tahun selanata itu jadi mudah-mudahan dengan mereka bisa mendapatkan informasi yang berbeda dan bisa dicari cara yang menarik untuk mereka bisa tahu dan menggalir di dalam mudah-mudahan mereka otaknya menjadi lebih terbuka mereka menjadi mau lebih tahu lagi dan mereka bisa belajar dan berubah amin mudah-mudahan pendekatannya itu harus kekinian ya Mbak Putri ya jangan ketinggalan zaman ya jadi pendidikannya tuh atau pendekatan kepada generasi muda tuh juga harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya oke Romo Benin dan juga Mbak Putri kita masih ada satu segmen terakhir Pemirsa Tetaplah bersama kami kami akan kembali saya akan kembali Terima kasih telah menonton 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 Oke Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.